Kembali lagi dengan saya Anwar Pimpin Aquarium Channel yang penuh dengan berkat dan akan memberkati Anda Jika Anda berniat membangun suatu tank Dengan dinding beton bertulang yang dikombinasi dengan kaca Maka Anda sudah berada pada channel yang tepat Karena kita akan menguraikan bagaimana cara kita mengerjakan suatu tank Yang cukup low budget tanpa mengurangi kualitas dari konstruksi yang kita bangun Berkat dukungan dari teman-teman pimpin aquarium khususnya yang ada di Kota Medan Kita sudah selesai membangun satu megatank kapasitas 30.000 liter air Kemudian kita lanjutkan kembali kapasitas 20.000 liter air Tepat berada di belakang tank yang sudah selesai kita kerjakan Sehingga tank ini akan menjadi satu kesatuan yaitu satu sistem Tank yang sedang kita kerjakan ini berukuran lebar 2 meter dengan panjang 9 meter dengan kedalaman 1 meter Jika tank ini sudah selesai maka ruangan ini akan menjadi tempat kumpul-kumpul Bagi sahabat-sahabat pimpin aquarium khususnya di Medan Sehingga kita bisa menikmati alam bawah laut dengan pemandangan yang cukup besar Berhubung karena kaca di Kota Medan panjangnya sangat terbatas sekali Sehingga kita hanya bisa mendapatkan size maksimal 7 meter lebih Tetapi sudah cukup untuk tampak depan sebuah tank Kali ini tank yang kita bangun tidak bisa seperti tank yang pertama yang mengandalkan pasangan batu-bata Karena tank ini berada pada ketinggian 1,20 meter dari lantai Sehingga seluruhnya memakai beton bertulang Baik lantai maupun dindingnya berupa beton bertulang Silakan Anda ikuti step-step pengerjaan sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 triplek atau memakai bahan-bahan yang cukup mahal melainkan kita memakai seng-seng bekas sebagai bekisting tetapi hasilnya jauh lebih bagus karena permukaan beton yang tercetak adalah seperti alur-alur daripada seng sehingga memberikan nilai positif terhadap permukaan beton yang kita cor jadi selain irit selain menghemat biaya bekisting hasilnya juga cukup maksimal semoga tank ini dapat segera selesai sehingga sahabat-sahabat pimpin akwarium bisa berkumpul kita menjadikan satu ruangan khusus mohon doa dari sahabat-sahabat pimpin akwarium agar ruangan ini dapat segera selesai tanpa halangan apapun sehingga ke depan perkembangan para hobis khususnya ikan hias air laut di medan dapat semakin berkembang semakin banyak komunitas yang mendukung hobi-hobi ikan hias air laut khususnya di kota medan terima kasih anda sudah mengikuti channel pimpin akwarium selamat menikmati 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 selamat menikmati